selamat menikmati dan saya coba untuk menanam tanpa netpot saya menggunakan instalasinya saya jelaskan dulu untuk instalasinya itu saya menggunakan sistem NFT menggunakan tipe 2 in jadi hanya 2 in kemudian untuk alirannya itu bisa kita lihat seperti ini cukup kencang ini sebenarnya sudah terlalu kencang dibandingkan dengan instalasi yang lain jadi ini ada juga sebelahnya ini airnya tidak terlalu kencang kembali lagi nah setelah saya amati sekitar 1 minggu ini setelah perkembangan 1 minggu kita lihat untuk perkembangannya nah ini yang paling jelas untuk perbedaan antara menggunakan netpot dan tidak itu adalah perkembangan mengembangnya daun mengembangnya daun jadi kita lihat disini nah ini itu lebih mengembang daripada menggunakan netpot kalau kita lihat kalau menggunakan netpot seperti ini nah seperti ini ini kebetulan masih kecil ya nah ini masih kecil kemudian untuk disini batangnya itu di bawah ini nah daunnya ini nanti akan semakin banyak semakin mengembang dan ini akan banyak yang kecepit ya batang apa daunnya ini dan nanti kalau kecepit dia akan patah dan mati nah kalau kita lihat aja disini perbedaannya dengan usia yang sama ini ya nah itu lebih mengembang yang tanpa netpot ya seperti itu nah ini ini menggunakan netpot nah jadi lebih mengembang artinya kalau daunnya itu lebih mengembang perkembangan tanaman karena daunnya itu banyak yang kena sinar matahari akhirnya nanti juga pertumbuhannya akan lebih bagus teorinya seperti itu ya nah kelebihan dari menanam tanpa netpot ini pertama yaitu ini tadi nah perkembangannya dia akan mengembang ya melebar daunnya maksudnya maksudnya ini apa tangke-tangke melebar gitu ya tuh ini juga melebar kemudian yang kedua kita tidak repot-repot lagi untuk mengurusi netpot karena apa kalau kita menanam sedikit tidak masalah ya tidak begitu repot tapi kalau menanam banyak sampai ribuan titik apa titik tanam ya kita mencuci netpot itu ya sebanyak itu selama kita panen gitu kemudian yang ketiga dengan menggunakan netpot tanpa netpot ini untuk akar itu lebih pertumbuhan akar lebih lebih bebas karena apa tidak terhalang oleh netpot ini seperti ini itu ya untuk kelebihan tanpa netpot tapi disini juga ada kekurangannya juga ya yang pertama yaitu kita harus menyesuaikan instalasinya ini yang paling cocok itu menggunakan NFT kalau menggunakan DFT ini banyak air yang mengenang ya mengenai akar itu dan akhirnya nanti untuk kesehatan akar itu juga berkurang karena terlalu tergenang kalau dari pengalaman saya itu sering busuk akar ya walaupun itu mungkin menyebabnya bukan air mengenangnya tapi ada jamur ya tapi dengan air mengenang itu jamur lebih mudah untuk menyerang akar ya karena airnya itu apa ya sebagai media untuk penyebaran itu dan kedua air mengenang itu berarti suhu udara suhu air itu jaga lebih panas itu juga menyebabkan kurang sehat nah karena kita menggunakan tanpa netpot tanpa menggunakan netpot nah ini harus NFT jadi kalau menggunakan yang lain kayaknya tidak cocok NFT mungkin yang paling bagus ya tapi bukan yang tidak cocok tapi mungkin paling bagus menggunakan NFT ini kemudian kita harus menyesuaikan antara pipanya pipa dengan tanaman ini kalau kita menggunakan pipa 2N mungkin mungkin kita memindahkan tidak usah menunggu terlalu besar sudah tidak masalah karena sudah daunnya itu sudah menjangkau atasnya atas sini karena kan di dalam sini nanti atas sini akan sudah tidak masalah tapi kalau terlalu kecil itu mungkin nanti tanaman akan susah menjangkau sinar matahari jadi harus menunggu besar dulu baru kita pindahkan di sini kemudian kalau kita menggunakan pipa yang lebih besar kalau ini nanti 2N ini mungkin nanti akan akar itu akan banyak yang tumbuh di instalasi ini sehingga akan menyumbat air itu bisa kemungkinan bisa kalau menggunakan 2N tapi kalau menggunakan 2,5 sebenarnya lebih bagus seperti ini tapi kalau kita menanam tanamannya kecil ini lebih apa lebih apa kendalanya lebih banyak lagi karena tanaman akan ada di dalam dan menjangkau ke atas itu agak lama ya gitu tapi untuk akar itu lebih bagus ya karena medianya apa instalasinya lebih besar jadi media untuk pertumbuhan akar itu lebih luas oke seperti itu ya untuk perkembangan selama ini kemudian apa mungkin saran yang bisa saya sampaikan ya dari kesimpulan ini oke jadi untuk pertumbuhan tanaman dan efektif panen efektif dan efisien panen ya proses panen itu lebih mudah tanpa netpot sebenarnya ya seperti ini tapi untuk instalasinya itu harus menggunakan NFT dan itu tergantung pada aliran air jadi mungkin mati airnya mati tidak mengalir seperempat jam itu saja sudah layu bisa kita pastikan sudah layu ya karena daunnya lebar membutuhkan air banyak itu bisa layu kemudian gunakan instalasi yang sesuai ya jadi menggunakan media instalasi yang sesuai kalau misalkan Anda menggunakan pipa 2 in ini sebenarnya juga masih bisa tapi kalau nanti sudah besar sepertinya untuk daya tampung akar itu kurang ya Anda bisa menggunakan 2,5 in seperti ini kalau ini saya belah ya karena memang apa untuk tanaman yang kecil-kecil ya belah seperti itu tapi kalau misalkan nanti ini untuk 2,5 in tidak dipelah ini juga tidak masalah masih masih bisa tapi sarannya begini kita harus memiliki instalasi dua yang pertama yaitu peremajaan dan pembesaran jadi nanti untuk peremajaan kita menggunakan 2 in ya seperti ini nah kalau sudah daunnya banyak seperti ini baru kita pindah di ukuran yang lebih besar ya memang ribetnya mindah itu ya itu untuk kendalanya ya tapi kita sudah tidak direbutkan dengan masalah nepot baik sahabat terbunik mungkin itu ya yang bisa saya share pengalaman saya terkait dengan selada ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya ya untuk perkembangan selada saya yang akan datang oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini bagus kan nah nekrok ini nah ini kan daunnya lebih bebas tidak terbegelenggu terima kasih Terima kasih.